Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar bugar, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kali ini saya mau membagi atau sharing pengaman kompresor, yaitu protektor motor namanya. Nah, pengaman kompresor ini biasanya terpasang pada mesin kompresor semihermetik jenisnya, dan posisinya itu ada di dalam terminal. Nah, di dalam terminal ini bentuknya itu, bentuknya seperti ini, ya seperti ini, ya budinya kecil sih. Nah, sebelum saya ke pembahasannya, mengapa sih kompresor itu harus diberikan pengaman segitu banyaknya? Nah, kompresor itu di sistem refrigrasi, yaitu sebuah komponen utama, yang mana tugasnya dia adalah mensirkulasikan uap freon, ya, atau uap refrigran, itu ke sistem pendingin. Nah, jika kompresor ini mengalami kerusakan, pendinginan akan off, dan tentunya barang yang di dalam cool storage itu, jika tidak ada backup untuk kompresor itu sendiri, atau backup pendinginan, atau backup unit, maka dengan kerusakan kompresor ini akan mengakibatkan kerugian besar, ya. Jadi, itulah mengapa kompresor diberikan pengaman sedemikian rupa, mulai dari sisi refrigran-nya, terus dari sisi elektrikalnya, juga dari elektromotornya. Nah, untuk pengaman yang satu ini, ini adalah pengaman dari sisi elektromotornya. Di video ini, saya akan share cara pemasangannya seperti apa, terus fungsinya seperti apa, dan cara kerjanya bagaimana. Oke, kalau begitu, kita lanjut ke materinya. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silakan cari channel saya, mungkin di situ ada materi yang teman-teman butuhkan, semoga dapat membantu. Protektor motor ini berfungsi untuk melindungi motor kompresor dari panasnya gulungan, dari panasnya gulungan. Panasnya gulungan itu biasanya disebabkan karena satu kompresor itu mengalami amper tinggi. Nah, amper tinggi ini juga disebabkan beberapa faktor. Bisa jadi dari tegangannya yang bermasalah, drop, ada konektor yang nge-fong, atau mungkin kurang kenceng. Beban terlalu tinggi, amper naik, kemudian gulungan akan mengalami panas yang berlebih. Atau karena jenis kompresor semi-hermetik ini, pendinginan motornya itu menggunakan refrigerant atau freon, dia mengandalkan suhu preten atau suhu balikan dari evaporator ke motor. Dia mengandalkan itu. Jadi jika sistem pendinginnya pun kurang bagus, maka kompresor atau elektromotor akan panas juga, kemudian ini akan bekerja juga. Seperti itu, atau memang dari motornya itu sendiri. Nah, sebelum terjadi motor itu bermasalah besar, maka diberikanlah pengaman motor kompresor seperti ini. Karena kompresor pendinginannya itu menggunakan dinginnya refrigerant atau dinginnya freon, freon yang terhisap dari evaporator ke kompresor itu juga ikut mendinginkan motornya. Protektor motor ini sangat rawan di kompresor to-steed ya. Sering kali terjadi motor protektor ketika motor kompresor ini tidak mengalami pendinginan yang cukup. Jadi pendinginan yang cukup itu bisa banyak sekali faktornya. Ya, jadi dari mulai kurang freon, atau settingan ekspansinya kurang bagus, atau dari pembang kompresornya itu sendiri. Itu jika motor mengalami pemanasan yang berlebih, maka alat ini akan bekerja. Itu ya teman-teman, alat ini akan bekerja ketika motor mengalami suhu panas. Nah, panasnya itu berapa? Motor itu tidak boleh lebih dari 60 atau 70 derajat. Untuk lebih amannya, saya kira selebihnya dari itu 100 atau 200, ya itu kemungkinan akan merusak gulungan motor itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, itu tadi teman-teman, pembahasannya mengenai motor protektor. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!